Bisa tidak sampai akhir bulan Agustus, subsidi gaji sebesar 600 ribu rupiah akan dicairkan kepada lebih dari 7 juta karyawan di Indonesia. Pemerintah beralasan pemberian subsidi gaji dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah merosotnya perekonomian bangsa, dampak dari pandemi virus corona. Lantas perniapakah prosedur pembagian subsidi gaji ini akan dilakukan dan bagaimana pula pendapat warga? Berikut kami hadirkan rakyat bicara pekan ini menanti subsidi gaji. Persebaran COVID-19 tentu berdampak terhadap ekonomi negara. Sebagai contoh banyak pekerja yang di PHK, kemudian usaha yang gulung tikar. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendongkrak ekonomi negara. Salah satunya dengan program baru yaitu subsidi gaji bagi karyawan. Bagaimana pendapat masyarakat menanggapi kebijakan baru ini? Subsidi gaji pemerintah sebesar 600 ribu rupiah bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dipastikan cair akhir Agustus. Seakan menjadi angin segar, subsidi gaji menjadi langkah stimulus pemerintah untuk memutar roda ekonomi bergerak lebih kencang. Terlebih situasi pandemi mengakibatkan berbagai sektor dan industri berjatuhan membuat Indonesia berada di bawah ancaman resesi. Bang Ramadhan, ini gimana sehari-hari? Udah stabil belum ekonomi? Ekonomi? Ekonomi keluarga? Ekonomi keluarga? Ya, belum sih Bang. Apa aja Bang kendala ya Bang biasanya? Ya kendala, ya buat sehari-hari aja nih. Ani aja kerja, kadang tuh minjem-minjem duit dulu sama kakak gitu kan, buat bayar kontrakan, terus juga kan nih anak nih sekolah nih lagi dirumahin nih kan, kan itu kan butuh paket ya, paket internet. Dan sekarang juga gaji kan masih di bawah UMP. Oh, di bawah UMP. Nah kalau misalkan kan kemarin udah hampir 6 bulan corona, terus kemudian pengaruh banget nggak sih Bang sama kehidupan, apalagi kan anak dua, istri juga ada. Apa katanya juga kemarin di PHK begitu ya Bang? Bener, kemarin juga sempet tuh kena pengurangan, terus ya nganggur tuh, ya tuh bingung tuh, anak kan ya butuh, ini kan apa lagi, anak kan baru ini nih, istri baru ngelahirin, ya kan? Dia kan butuh susu, kempes, 2 bulan ya, alhamdulillah sih sekarang udah kerja lagi, tapi ya gaji masih sama lah gitu, masih, iya UMP. Nanti kan pemerintah punya program Bang, bagi mereka yang gajinya 5 juta ke bawah, akan diberikan bantuan. Nah, Abang dengan ada subsidi dari pemerintah, apa pendapat Abang ini? Ya, pendapat saya sih, ya sekurang gue ya bagus ya gitu, istilahnya buat nambah-nambah perekonomian saya gitu. Nah, terus Abang biasanya nutupin gaji yang kurang, itu gimana Abang caranya Bang? Ya, paling ya, gaji lubang-tutup lubang. Oh gitu? Iya. Hampir tiap bulan? Tiap bulan, ya gitu. Ya harapannya sih, ya biar itu bantuan ya nyampe aja ke kayak saya ini gitu, terus sama yang lain-lain lah, jangan sampai salah sasaran gitu. Tidak semua karyawan bisa menerima subsidi gaji. Sejumlah kriteria juga harus ada bagi mereka penerima subsidi gaji. Di antaranya adalah, satu, bukan karyawan BUMN dan juga PNS, dua, gajinya di bawah 5 juta rupiah, ketiga, terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal 150 ribu rupiah, dan terakhir, ataupun yang keempat, tidak terdaftar dalam penerima manfaat kartu prakerja. Pemberian subsidi gaji akan dilakukan sebanyak 4 kali dan dicairkan pada jangka waktu 2 bulan sekali. Yang pertama, yaitu pada bulan September dan Oktober akan cair di bulan Agustus, sementara bulan November dan Desember akan cair di bulan September. Total ada sekitar 2,4 juta rupiah yang diterima oleh karyawan penerima subsidi gaji. Pemerintah punya program baru subsidi gaji. Mereka akan memberikan subsidi bagi karyawan yang gaji di bawah 5 juta. Menurut Abang, program itu seperti apa? Untuk masa sulit sekarang, itu bagus banget ya. Buat bagi teman-teman, mungkin bagi karyawan yang mereka terdampak imbas corona ini, akhirnya bermanfaat sekali. Ada syarat di mana harus terdaftar di BPJS ke tenaga kerjaan, kan masih banyak karyawan yang memang tidak terdaftar begitu. Mereka juga membutuhkan bantuan. Menurut Abang, seperti apa? Dari sisi pemerintah mungkin itu efektif dan harus dilakukan karena memang regulasinya seperti itu. Tapi dari sisi kacamata masyarakat, mungkin itu sedikit tidak adil. Balik lagi ke company atau ke perusahaan dari teman-teman yang karyawan ini, berarti secara tidak langsung mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Gimana sih pengawasan yang bagus? Karena memang nantinya takutnya tidak tempat sasaran. Karena belajar dari kemarin, kartu pekerja, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak kebagian. Menurut hemat saya, itu mending dilakukan oleh, dibuatkan tim khusus, tim independen yang mereka juga pro rakyat. Mereka pro rakyat, tapi juga tidak harus mengikuti protokol dari pemerintah, aturan dari pemerintah. Perlu ada pendataan sih, pendataan yang tepat, sasaran gitu kan. Jadi jangan ngumpulin data, ngumpulin data, tapi setelah ngumpulin data, tahunya tidak dapat. Kebanyakan seperti itu ya, jadi memang perlu ada pengawasan, jadi struktural gitu. Dari pemungutan data, sampai dana itu sampai ke tangan yang tepat gitu. Harapan saya sebagai masyarakat, sebagai masyarakat Indonesia, perlu meningkatkan UMKM, mendukung UMKM yang produk-produk lokal yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pemberian subsidi gaji tentu untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi ekonomi akibat COVID-19. Masyarakat berharap agar subsidi gaji bisa tepat sasaran dan juga meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Demikian rakyat bicara pekan ini bersama saya, Hasbiullah, dan juga jurukamera Nanda Sinaga, beserta Dias Triawan. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah menonton!